assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mencoba memperbaiki printer Epson L31110 lampu indikator menyala ini kita ingin memperbaikinya pertama kita buka dulu bagian bautnya ini biasanya kalau lampu indikator menyala ini bisa disebabkan ada sesuatu yang merusak atau yang mengganjal di bagian sensor kertas ya bisa jadi kertas penarikan kertas atau bagian kertas bawah yang biasanya kita cek dulu di bagian bawah eh penarikan kertas itu bagian bawahnya biasanya kita cek dulu mungkin ada rusak atau ada lepas per bagian sensor kertas sehingga ada sesuatu yang menyangkut di bagian bawahnya bagian di bawahnya ada sensor ya sensor kertas paling bawah dibawah kita cek dulu ah ini ini penarikan kertas kita lihat masih normal ini biar gampang kita pengen melihat bagian bawahnya jadi kita harus lepaskan dulu ini oral penarikan kertas kita lepaskan agar kita mudah kita melihat bagian sensor bawahnya kita mau lihat ada yang mengganjil atau ada yang bagian rusak bagian bawahnya karena ke tangan lampu tadi indikator lampu kertas ya yang berkedip jadi kita cek dulu bagian nih sensor kertasnya dulu pasti ada permasalahan sana ya baru lepas kan ini ini ada per juga sini ya pernya masih utuh ya kecil sekarang kita buka kita menggunakan obeng menggunakan tang ya tang kecil ya penjepit ya lepas kita lihat nah ini kita lihat ini roda nih terlihat Iya masih normal masih belum rusak gearnya ya ini kita cek bagian sensor bawah kertas itu kita melihat bagian bawah di tengah-tengah ini ada sensor kecil dia kelihatan ini sensor kelihatan sesuatu sepenuhnya ada suatu kertas kita lihat ini putih kecil ya bisa dikasih ya ini dia ini sensor ini ya setan ini sensornya sensor ini ada kotor kertas sensor sensor kertas bagian bawah ini 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 sensor lumayan nih yang hitam yang segera gerakan ini kemudian ini di bawahnya ada sopeket kertas jadi mengenai sensor kertas ini sensor juga namanya kertas jadi membuat kinerja terhambat ya jadi kita harus mengambil mengangkatnya lagi mengeluarkan kertas sangkutan yang di sensor kertas bawah supaya membalik printer kertas mengelombang ini obeng yang kita gunakan kita untuk mengangkat ini ya roda kecil-kecil ini ya kita coba angkat hati-hati patah ya jangan terlalu kuat kita angkat dulu ya angkat ya tetap tahan tekan jala ya tekan jel lagi kita ganjel ya kemudian baru kita tarik kertas yang tadi yang mengenai sensor kertas bagian bawah ini dia ini penyebab terjadinya lampu indikator kertas menyala berkodik-kedip ya ini udah dapat sekarang kita kita ambil ya ini dia penyebabnya udah kita dapat kita tarik lagi ya coba tarik kemudian ya ini dia potongan kertas ya ini penyebabnya penyebabnya hingga terteror sekarang udah normal udah udah bisa kita coba pasang semua campur lagi obengnya ya kita pasang semua langkaian printernya ya ini kita pas kita ini cek lagi kita lihat nah kita tekan pengen lihat ada yang nyangkut apa ya sudah selesai sekarang kita pasang lagi ini roll penarik kertas bagian atas ya ini yang roll tengahnya ini kita pasang lagi ini printer episode L3110 ya sekarang kita pasang ini kenapa kita buka bongkar tadi biar mudah kita melihat bagian sensor bawahnya karena pusnya di tengah-tengah sebenarnya walaupun enggak kita buka bisa juga kita cuma kita ngangkat bagian roda kecil-kecil bagian bawahnya ini biar gampang aja kita pasang semuanya seperti biasa setelah kita perhatikan kemudian kita pasang lagi kabel toksibel nya connector semua konektor kabel power kabel scan unit scan kita pasang lagi ya kita pasang casingnya biasa di baut ya sudah kita perhatikan semua kemudian kita coba untuk menghidupkannya ya kita lihat kita hidupkan lagi lihat kondisi lampu ini katanya sudah sudah kembali normal ya sekarang kita coba untuk menge print ya ini udah normal lampu ini katanya lagi jadi permasalahannya sudah selesai biasanya ada sesuatu yang mengganjal di sensor bagian kertasnya bagian bawahnya ya cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh